Ya salam just talk Kembali kita bahas 3 pertandingan Milan City dan MU Big match Milan kembali ke Stellan Fabric kalah 1-3 Dan dapet Red Card kali ini Romagnoli Sebelumnya kalau gak salah Casier Hernandez Pernah dapet Dalam jangka waktu berapa bulan Gak lama aja sekarang Romagnoli Ini gue selalu bilang terbukti Milan ini bermain terlalu keras Jadi antara pelanggaran Dan keras itu beda tipis sekali Ya kalau lo Melewatin batas itu ya Entah itu emosional Entah itu apa Dan itu merugikan tim Tapi di pucuk itu seru Karena gue sekarang Bikinnya itu jam 3 3.15 Napoli unggul Inter nanti baru main Eh Inter udah menang Sorry Atalanta menang Hanya Milan yang kalah Jadi Napoli Ring 1 Sementara Apa namanya Perbedaan Milan Dan Inter itu sekarang Cuma 5 poin Kalau gak salah Roma menang Roma menang Juve Lazio kalah Sekarang Lazio Ketinggalan 2-0 Dan gue gak yakin Lazio bisa comeback Tapi kita lihat itu Intinya di seri A Mulai Kembali seru lah Di papan atas Terus ke City Lawan WSM Gue agak Agak amazed WSM ini gak Parkebes loh Mereka berusaha Untuk ngepress Berusaha untuk keluar Dan ini memang Caranya untuk Bisa Mempersulit City Karena kalau Kalau lu bermain Parkir Bis Ujung-ujungnya Jebol juga Mereka terlalu banyak Punya pemain Yang berkualitas lah Walaupun tadi ya Kurang beruntung Mares Cetak gol Dari sayap Masuk Gak Gak jadi gol Tapi gol ke Pertama Pak Sengnya Asisnya Ke Gundohan Itu keren Unggul 1-0 Dan akhirnya 2-0 Si Siapa namanya Fernandinho Terus WSM Balikin 1 gol Tapi layak kalah Cuman WSM ini Gue pertanyakan Kalau ketemu tim Yang parkir bis Gue rasa Disitu WSM Akan kesulitan Jadi gue melihat WSM pun Akan Akan turun Turun ke bawah City menang Chelsea Serie Liverpool menang Jadi sekarang Tablenya itu Sebentar Gue cek dulu ya Tablenya mana-mana Tablenya Belum ada table Entar Kalau gak salah Sekarang itu Chelsea Masih ya Chelsea Masih dengan 30 poin City 29 Dan Bentar gue Melihat bener gak ini Tablenya Bentar-bentar Ya City dengan Chelsea 30 poin City Beda 1 poin aja 29 Liverpool 28 Wah Seru Seru banget Beda tipis WSM Arsenal Permainan City dan Liverpool Gue bilang Itu lebih Konsisten Dan lebih Impresif Daripada Chelsea Tapi harus diakui Bahwa Chelsea Ini kehilangan Kante dan Siapa namanya Kovacic Jadi Georgino gak punya Tandemnya Kita ke MU langsung aja Kita lihat Line up Nya dulu Bentar Kita line up Nya dulu Gue mau bahas Agak lama Ini match ini Kita line up Nya dulu Nah Yang gue bingung Lu di bench Itu ada Kai Havertz Dan Lukaku Oke Lukaku Gak bisa main 90 menit Gue masih Paham lah Tapi kenapa Gak memainkan Kai Havertz Daripada Werner Ini kan kita tahu Bapuknya Minta ampun Siak lagi On fire Di Chelsea Main Odoi lagi Bagus main Paham Alonso di kiri James di kanan Karena gak ada Aspi Eh ada Aspi Gue gak tahu Gue mending Mainin Aspi Daripada James James main 1-2-3 Pertandingan Lumayan bagus Tadi jelek Kalau menurut gue Nah di tengah nih Permainan Chelsea Ini kan butuh Di tengah Kenapa Si Mason Mau tidak Dimainkan Dumpingnya Giorginho Tapi lost to check MU ini gak Parkir bis loh Ya Jadi Berapa kali Mereka mendapatkan Bola Mereka susah Penetrasi Karena lost to check Ini untuk gue Pemain pas-pasan Sering kali Salah passing Salah timing Dapat satu Counter Passingnya Apa namanya Dipotong Jadi untuk gue Salah satu Kenapa yang gak Jalan Chelsea Tidak terlalu Banyak Create changes Bahkan mereka Melakukan banyak Shooting 23 Tapi itu Lebih Shooting Apa yang Terpaksa Dan Si Mason Mount Itu Lebih punya Shooting Dari Lini kedua Kan gue Selalu bilang Mason Mount Lebih cocok Main 4-2-3-1 Di belakang Striker Tapi Gue rasa Dia gak jelek Juga Bermain Di sampingnya Giorginho Karena Ya lu You have to move on Gak ada Kante dan Kovacic Bukan berarti Lu apa namanya Gak Gak bisa Bermain kan Nah Sementara MU Gak ada Farhan Gak ada Maguire Lindelof Sama Bailey Shaw Shaw juga Gak ada Teles Yang Dimainkan Ya MU gak Banyak Pilihan juga Di tengah Itu ada Matic Fred Sama McTominay Tiga Defense Midfielder Nah Di depan Gak ada Ronaldo Seru juga Itu gak ada Ronaldo Adanya Sancho Rashford Dan Di belakangnya Bruno Fernandes Gue gak tau ya Mungkin si Carrick Ini pengen Ngeliat Mencoba Rangnick Ini kan Udah tanda tangan Mencoba Apa yang diinginkan Rangnick Ya itu Main ngepress Nah pada saat MU main ngepress Ngepressnya itu Bukan 1-2 orang 4-5 orang Yang ngepress Artinya Di tengah itu Banyak space kosong Dan Chelsea ini Berapa kali Lepas dari Pressurnya Si MU Tapi gak bisa Memanfaatkan Ruang Di tengah Ya karena Giorginho Dan terutama Loftucic Loftucic ini Gak Gue bilang Visinya itu Gak Levelnya itu Bukan Chelsea Nah ini menurut gue Kenapa Kurang kreativitas Walaupun Si Ek Bermain Bagus Kalau dia jadi Man of the match Kalau gak salah Odoi Lumayan bagus Tapi ya Di menit-menit Awal itu Sudah digempur Dan Odoi Dapet peluang Dapet banyak Peluang Cuman Dua goal ini Kan terjadi Dari kesalahan Yang sama sekali Gak perlu Kalau gue bilang Seorang Jorginho Udah tau Dapet bola atas Dua Pemain MU keluar Eh dia masih Kontrol Bukannya dibuang Langsung Dengan heading Dengan apalah Gue gak ngerti Kenapa Dia melakukan Hal seperti itu Sementara Orang pertanyakan Apakah itu layak Penalti Ya layak Jelas banget Itu Penalti lah Kan dia mau Pegak Buang bola Ya lu boleh Buang bola Tapi Kan Terlalu lambat Butuh terlalu Banyak waktu Sehingga Si Tiago Taruh Kakinya Di depan bola Untuk Dia berusaha Untuk ngerebut bola Ujung-ujungnya Di tengah Itu goal Dan gue juga Apa namanya Si Chelsea ini Kan gue selalu bilang Gue Gue bukan Anti Chelsea Kalian tau semua lah Tapi gue bilang Permainan Liverpool Sama City Itu lebih Impresif Daripada Chelsea Tapi harus diakui Kalau seandainya Kante main Di samping Jorginho Itu lebih bagus Lukaku Fit Lebih bagus Cuman Gak ada Lukaku Pun mereka bisa Mengobok-obok Ke Juveco Nah hari ini Gak begitu berjalan lah Ini gue bilang Untuk Chelsea Tidak konsisten Sementara MU Ya mereka Berusaha Kerek berusaha Membuat At least Sebuah perubahan Salah satu Perubahan yang dibuat Ya Gak mainkan Ronaldo Tapi Rashford pun Gak kelihatan Sama sekali Sancho Bekerja keras Gak ada Cuman satu peluang Aja Itu Dia Cata goal Which is Good Tapi ya Dua lawan Satu keeper Masa gak goal Itu ketelaluan Kalau gak goal For the rest MU ini bener-bener Ya bertahan Parking bis Kasarnya begitu Ball possession Ini gue baca data 66 bagi 34 Total short 24 Banding 3 Chances created Chelsea 13 Ini satu MU satu Big change Dua banding satu Jadi memang Beruntung Cuman di sisi lain Ini contoh Fred ya Dia gak main jelek hari ini Lumayan lah Tapi kalau lo pemain hebat Itu kesalahan yang dilakukan Mandy Itu harusnya goal Mandy itu bener-bener Berada 5-6 meter Di depan gawang Lo tinggal chip Gak jadi goal Itulah membuat Fred ini Tidak Gue bilang Tidak layak Main di MU Gak punya visi Dan skillnya Pas-pasan Walaupun dia Pekerja keras Itu harus diakui Tapi untuk Selevel MU Gak layak Menurut gue ya Jadi MU Tadi itu Kalau gue bilang Disamping kasih Dapat penalti Beruntung banget MU menang Satu poin Dan Chelsea Kilangan dua poin Peluang terakhir Rudiger Bukannya Dia tau Dia punya banyak ruang Kenapa gak dikontrol dulu Baru dia shoot Main sekali Shoot itu kan Gak gampang ya Jadi Untuk gue sih Ini match Sebenernya kurang Kurang Menarik Karena MU gak ngelawan Sama sekali Menurut gue Dan Chelsea Tidak Memiliki Kualitas cukup Untuk bisa melawan Masa Lukaku baru masuk Menit 8-2 Padahal di babak kedua Mereka bisa main Crossing-crossing Hampir semua bola atas Kalah Ini yang gue gak ngerti Yang dilakukan oleh Tuchel Tapi ya Still Chelsea tetap Untuk gue jar Salah satu Jadi contender Untuk jadi Juara Cuman Ya Gue tetap Unggulkan City Dan Liverpool Kita lihat lagi Next matchnya Chelsea ketemu WSM ini seru Dan Midweek sudah ada match Sehari Selasa Gue bikin preview MU akan ketemu Arsenal Kita lihat dengan Rangrik Apakah kemungkinan besar MU main kayak gitu lagi Berani ngepress Dan gue pengen Lihat Ronaldo Main atau tidak Oke Itu aja dulu Thanks for watching Selamat menikmati Selamat menikmati